Dipersembahkan oleh BRI Syariah Kang Aher, kalau kita mencermati apa yang terjadi dalam perekonomian dunia sekarang, banyak terjadi gonjang-ganji di Eropa, di Amerika, menurut Kang Aher, penyebabnya itu apa? Penyebabnya sederhana, penyebabnya adalah kerakusan sebagian manusia yang berdampak pada ketidakadilan. Itu penyebabnya. Kalau kita berpikir bahwa sumber daya alam yang oleh Tuhan disediakan bagi manusia ini didaya gunakan bersama-sama, dimanfaatkan bersama-sama, kemudian tidak ada salin serobot satu sama lain, masing-masing pihak mendaya gunakan sesuai dengan kepentingannya. Ketika ada kelebihan kemudian didistribusikan secara silang, sesuai dengan kaedah-kaedah hubungan sosial di antara manusia, kan terjadi pergerakan orang, pergerakan barang, satu sama lain saling melengkapi. Tapi itu kurang terjadi di dalam perekonomian dunia yang sekarang lagi gonjang-ganji. Yang katanya disebabkan karena kapitalisme, kerakusan, eksploitasi. Kira-kira solusinya apa itu Kang Aher? Ya solusinya kita kembali harus menghadirkan komitmen kemanusiaan kita. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan di dunia ini sebagai umat yang satu. Harus tolong menolong satu sama lain, sekat-sekat negara, sekat-sekat politik, tidaklah harus membatasi dan harus sampai pada permusuhan sebuah komunitas negara dengan komunitas yang lain. Yang ada adalah bersaing sehat, kemudian mendaya gunakan alam semesta ini, semua daya alam ini dengan pendaya gunaan yang tepat, yang baik, yang berkelanjutan, yang menyisakan, atau bukan menyisakan, membangun sebuah tanah perekonomian yang tidak saya dinikmati pada saat ini, tapi dibangun secara berkelanjutan untuk dinikmati oleh generasi yang mau datang. Jangan sampai kita menyisarkan generasi yang mau datang. Konkretnya apa tuh? Ekonomi macam apa tuh Kang Aher yang seperti itu? Kapitalisme kan udah nggak masuk lah ya, nggak masuk hitungan. Ya maksudnya, betul-betul orientasi kehidupan itu termasuk kehidupan ekonomi, yang orientasi kemaslahatan umum, yang kemaslahatannya itu sangat panjang sampai dunia ini habis. Sampai dunia ini habis, bahkan sampai mungkin di afterlife. Afterlife? Afterlife, akhirat begitu. Saya kira konten ekonomi kan berkonten keuntungan ya. Terbukti perbankan syariah itu tidak saja diminati oleh masyarakat muslim, bahkan mungkin saya perlu mengikutkan, bank Islam terbesar di sehariah itu milik Yahudi. Jadi orang Yahudi aja bersyariah? Bahasa iya ternyata, karena menguntungkan kan? Karena menguntungkan. Dalam konteks bahasa bercanda saya katakan, ternyata uang itu juga punya ideologi. Ya kita sudah panjang ngobrol nih, belum minum. Kita minum dulu. Ya, terima kasih. Tidak. Terima kasih.